Kalau menurut ukuran Dewan Pers, kawan-kawan sudah pada mengajukan kesehatan perusahaan dengan dibuktikan hampir semua yang mengajukan verifikasi itu kan sudah dapat gaji. Itu kan kalau standarnya Dewan Pers, Pak. Tapi apakah ini juga sebuah indikator, kalau mau jujur kan kita bisa saja segala sesuatu dilakukan untuk memenuhi standar administrasi. Tetapi saya melihat itu bukan parameter untuk sehatnya sebuah perusahaan media cyber. Tetapi yang saya lihat saat ini, dia bisa survive hidup dan dia mampu menangkap PC 10, 20, 30 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendiskusikan media sehat negara kuat. Itulah kira-kira judulnya. Jadi untuk melihat bagaimana situasi media saat ini dan membayangkan atau mengharapkan apa yang akan terjadi ke depan. Saya sudah bersama dengan Bapak Firdaus. Beliau adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, SMSI. Apa kabar Pak Firdaus? Alhamdulillah. Salam sehat Pak. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022, yang tepatnya jatuh pada 9 Februari. Nah, ini waktu yang bagus kita untuk berdiskusi, terutama hadirnya media-media baru, terutama media-media online, media digital, atau juga ada yang menyebut sebagai media siber. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang aktivisnya, bahkan ketua organisasinya. Nah, Pak Firdaus mungkin bisa dimulai bercerita dulu tentang latar belakangnya Pak Firdaus. Mungkin pengalamannya di dunia jurnalistik sampai kemudian terpilih menjadi Ketua SMSI. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih. Mengawali karir sebagai wartawan, itu ketika saya masih jadi aktivis kampus. Dulu jadi pes mahasiswa, itu masih itu. Tapi setelah itu, saya mencoba masuk ke beberapa media, ketika saat itu media cinta masih jaya-jaya. Ketika jurnalisme itu masih belum berubah. Jadi masih satu-satunya sumber informasi dan nilai masyarakat untuk menentukan pilihan. Sehingga pada saat itu kita berpikir bagaimana kita ada alternatif-alternatif di kampus. Ada sebagian kawan-kawan yang jadi aktivis, di seberang sana lahir aci. Pak Firdaus, sebentar. Dulu di perguruan tinggi mana Pak Firdaus? Saya di Lampung, Pak. Salah satu perguruan tinggi di Lampung. Sudah itu, setelah saya beberapa media, saat itu saya sempat awal reformasi ditunjuk sebagai, waktu itu belum ada tanggung jawab, karena masih ada siup awal-awalnya. Saya ditunjuk sebagai pemimpin reaksi, paska tidak ada siup, saya membuat sendiri, saya pindah ke Banten. Saat itu Banten masih belum tersentuh, Pak. Saya berpikir Banten ini macam masih perawan yang masih belum tersentuh, saya membangun media. Sehingga saya berpikir tidak ada kompetitor saat itu. Pada tahun 1998 akhir. Di situ saya mendirikan sebuah media cetak, kemudian saya bergabung, memang sebelumnya sudah bergabung di PWI, saya menjadi sekretaris PWI Banten, lantas menjadi ketua PWI dua periode, PWI Banten, dan saya menjadi sekretaris SPS Banten itu 14 tahun. Bagaimana saat itu anggota PWI masih 13-14 orang, nanti kita tata, kita bangun PWI sampai waktu saya ketua. Nah, saat itu setelah saya terpilih jadi ketua, berkisar tahun 2007 atau 2008, saya mohon izin Pak kalau tahun-tahun itu saya mungkin tidak tepat sekali nanti, 2007-2008, saya mencoba karena waktu itu saya aktif juga di SPS, Kongres SPS di Jakarta, padahal di sekret itu ingat sekali saya, dia membawa contoh, media cetak ini akan tertinggal. Dan seperti contoh gadget yang masih lebih gede, nanti kita cukup gadget. Tetapi saya tunggu-tunggu setahun, padahal tidak berubah, tetap konsisten dengan cetaknya. Atau memang karena terlalu sudah gemuk, maka susah. Dan atas, saya membuat waktu itu koran-koran digital, sekitar 2008, itu Indonesia. Tapi karena saya saat itu dari kampung, saya berpikir saya ini dari daerah, lantas saat itu belum populer, tutup semua itu Pak. Lantas gagasan untuk membangun kelompok masyarakat Medeseber itu, lahir kembali, setelah saya jadi ketua PWI ke periode kedua. Karena saat itu saya dengan kawan-kawan intent komunikasi ketua-ketua PWI di Indonesia, lantas saya ceritakan bahwa akan ada perubahan besar. Ini disambut oleh ketua PWI di Indonesia, maka kalau awalnya saya bagaimana membangun perusahaan, tetapi karena tidak kuat, akhirnya saya berpikir saat itu harus ada kolaborasi. Kawan-kawan di Indonesia ini membangun organisasinya dulu. Kemudian kita buat newsroom, lahirlah SMS. Dari gagasan itu, akhirnya didukung kawan konstitusi, lahirlah SMS. Jadi kalau begitu SMS ini seperti serikat penerbit sulat kabar gitu ya, seperti SPS ya kira-kira. Sebenarnya terinspirasi lahirnya dari SPS. Saat itu kita kesulitan. Awalnya gitu, karena saya pelaku sejarah saja. Waktu itu saya sudah di TOT untuk memverifikasi media-media cetak, tiba-tiba lahir media online. ada media-media online, lantas WWNang, SPS dicabut oleh Dewan Pers, tanpa ada pemberitahuan dan sebagainya, tanpa dicabut untuk WWNang, untuk media online saat itu dicabut. Karena ini dicabut, saya berpikir harus ada alternatif, itu inspirasi awal. Lantas gagasannya disampaikan kawan-kawan. Kemudian berproses, kebetulan Pak S. Depari, saat itu ketua bidang organisasi, saya bisa manfaatkan beliau. Ketua Bidang Organisasi, salah. Ketua Bidang Daerah. Ketua Bidang Daerah, saya bisik-bisik ini gagasan segar, lantas saya pasarkan, disupport beliau. Alhamdulillah, kawan-kawan daerah memang sudah kenal saya, disupport beliau. Alhamdulillah itu kawan-kawan memahami bahwa pentingnya itu. Dan pentingnya juga Pak Atap. Sehingga dia menjadi Ketua Umum SPWI. Pak Firdus, ini kan media cyber ini, terutama media online maksudnya, itu kan banyak sekali, dan rentang kualitas kesehatan bisnisnya, itu kan sangat diteruhin. Supaya bisa diberi gambaran, contoh media cyber atau media online yang sehat sekarang itu yang seperti apa? Kalau mau jujur, sehat itu kalau saat ini Pak, apalagi pas sekarang. Kalau Indonesia sehat, mudah-mudahan media sehat itu kan lah. Medianya sehat, negara jadi kuat. kalau kita bertanya apakah sehat, sampai hari ini ekonomi kita belum baik. Kalau merujuk pada kesehatan media, hampir semua, apalagi kawan-kawan SMSI yang kecil-kecil, yang dulu mainstream itu sudah jadi konvensional, dan sama dengan kita yang masih kecil ini, tetapi kekuatan kita adalah kolaborasi. Ini mungkin untuk saat ini, model bisnisnya seperti yang coba dikembangkan PRM, grup pikiran berrakyat. Mungkin itu kalau kita boleh. ini PRM itu loncatannya yang kita tangkap, loncatannya cepat, lalu dia mengkolaborasi media-media kecil, dan itu kekuatan ke PRM. Tetapi yang besar-besar ini, mungkin kesehatannya agak susah ke depan, karena memang hari ini yang online-online memang harus terus mengembangkan teknologinya, apalagi kita dihadapkan ada platform, di mana di setiap platform itu ada news. Apakah cukup dengan news saja? Saya pikir tidak. Tidak, maksud saya supaya masyarakat gampang membayangkan, apakah yang dianggap bagus itu seperti detik kom, seperti tirto atau seperti apa? Artinya gambarannya media cyber atau media online yang sehat itu yang seperti apa? Kalau saya sebutkan tadi, ini mungkin PRM itu dari sisi pengelolaan bisnis, Pak. Kalau dari sisi jurnalis, kebetulan saya mungkin tidak kompetensi, Pak, karena saya di SMS ini organisasi perusahaan PES. Mungkin nanti Pak Henry yang wakil Ketua Dewan PES atau Pak Atal memang profisinya wakil. Sekarang kita bicara kesehatan bisnis media online. Jadi bisnis yang sehat, tentu yang bisnis yang gampangannya sudah mulai untung. Jadi itu banyak media online yang sudah mulai untung. Kalau mau jujur, sampai sekarang ini, kawan-kawan semua hampir melaporkan untung. Tetapi saya ingin hati ini. Kalau hanya untung itu cukup untuk bayar gaji dan ada sisa dikit, itu tidak bisa menggapai masa depan. Untung itu mampu punya harapan melompat ke masa depan. Perspektif saya mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan. Jadi minimal kan kalau sudah mulai sehat, itu sudah bisa mulai membayar karyawan, terutama wartawan, dengan baik. Iklannya sudah mulai masuk. Karena sekarang juga banyak media mainstream yang mulai mengeluh karena iklannya pindah. Itu bagaimana situasi di media cybernya? Kalau kita mau jujur, ini yang kita alami, Pak, ya enggak tahu media mainstream ini kan banyak yang tidak masuk anggota SMI sih, Pak. Kalau bicara cyber, mungkin sampai hari ini kita data yang akurat tentang bisnis kawan-kawan itu masih belum kita dapat. Tetapi kalau menurut ukuran Dewan Pers, kawan-kawan sudah pada mengajukan kesehatan perusahaan dengan dibuktikan hampir semua yang mengajukan verifikasi itu sudah dapat gaji. Itu kan kalau standarnya Dewan Pers, Pak. Tapi apakah ini juga sebuah indikator? Kalau mau jujur, kita bisa saja segala sesuatu dilakukan untuk memenuhi standar administrasi. Tetapi saya melihat itu bukan parameter untuk sehatnya sebuah perusahaan media cyber. Tetapi yang saya lihat saat ini, dia bisa survive hidup dan dia mampu menangkap PC 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalaupun dia tidak punya harangga bisnis untuk 50 tahun ke depan. Untuk media cyber itu tertinggal, Pak. Pak Firdaus, Dewan Pers itu kan organisasinya terdiri dari gabungan organisasi kewartawanan dan organisasi perusahaan pers atau perusahaan media. SMSI sudah diakui Dewan Pers atau belum? SMSI sejak awal tahun 2000, kita sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Baru BFD. Dan kemarin katanya ada lagi satu organisasi yang sudah di verifikasi dan memenuhi standar untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Tapi bagi kita, apakah itu menjadi kebutuhan masyarakat saat ini atau tidak, ini yang mungkin perlu didiskusikan. Apakah begitu pentingnya pengakuan Dewan Pers? Itu perlu kita diskusikan. Karena pengakuan itu tanpa setidak ada indikasi kepada peningkatan bisnis. Karena saya dari bisnis, itu juga tidak berdampak apa-apa, tidak punya nilai apa-apa. Karena banyak juga kawan-kawan di Youtube, di Youtube, latas dan yang lain-lain, tanpa harus mengenal Dewan Pers, pesan-pesan dikemas dengan jurnalisme yang baik, itu juga bisa lebih baik. Nah, ini kita memang harus mendefinisikan lagi Dewan Pers itu, Pak. Nah, sekarang yang di bawah SMS ini, apakah hanya media-media online jurnalistik, grafis, visual, atau juga jurnalistik audio-visual seperti Youtube itu juga masuk di SMSI? Selama dia tidak cetah sampai hari ini, bukan radio dan TV, lagi Youtube, kalau dia berbadan hukum dan mendaftar kepada kita, dia masuk. Seperti ada beberapa di mana-mana itu daftar ke kita. Karena itu dimasukkan dalam kriteria cyber. Tapi dengan syarat dia berbadan hukum. berbadan hukum. Baik, saya kira ini menarik ya ke depan. Nah, kemudian yang jadi masalah itu, banyak pakar atau banyak tokoh yang menganggap bahwa kualitas jurnalistik dari media cyber ini, baik yang online maupun yang termasuk yang Youtube, itu tidak terlalu bisa diandalkan. Sehingga muncul berbagai spekulasi yang mengurangi trust atau kepercayaan masyarakat. Nah, tadi dikatakan bahwa karena bisnis harus kuat, mana sebenarnya yang membuat bisnis jadi baik itu? Yang bisnis baik tentukan karena iklannya baik. Pemasang iklan itu lebih senang yang seperti apa? Apakah berita-berita yang bumbastis, yang spektakuler, yang pokoknya menaik perhatian, itu yang disukai pemasang iklan? Atau media-media yang lebih hati-hati, lebih mempertaruhkan kredibilitas beritanya itu sebenarnya yang kemudian banyak iklannya. Yang mana sebenarnya Pak? Sekali lagi mungkin SMS itu, kita bicara nanti kaitannya yang banyak SMS itu bukan organisasi media sosial, masyarakat hari ini tidak melihat kualitas, tetapi seberapa banyak pengunjung, sehingga ini juga ada semacam tantangan baru untuk kawan-kawan pengusaha media cyber atau organisasi media cyber untuk mengajak kawan-kawan melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Kadang saat ini lagi trend, artinya yang penting banyak pengunjung itu menjadi salah satu kriteria untuk orang beriklan. Bagaimana media macam Tirto, lantas ada beberapa media, saya Tirto bagus, tetapi apakah juga diminati karena ini yang menjadi tantangan ke depan. Artinya ke depan memang kita harus berinovasi untuk menempatkan jurnalis itu di tengah kebutuhan yang juga tidak mengabaikan tidak mengabaikan kebutuhan publik atau pengiklan kita. Bagaimana itu? Tidak mungkin ke depan kita harus sudah masuk ke platform, jurnalis itu di platform sebagai salah satu. Kemarin kita coba, saya dan beberapa kawan-kawan, bagaimana kita uji coba salah satu media, kita punya newsroom, kita coba dari sisi jurnalisnya 30% saja yang ideal. Yang lainnya coba kita ikuti. Nah ini kita belum, tapi 2022 ini akan kita coba. Karena mengapa nanti, kalau ini ada peningkatan, kita tidak melihat dari sisi bisnis, ada semacam peningkatan, mungkin kita akan uji coba juga bagaimana nanti kita masuk kepada ke meta. Karena tidak bisa tidak, kita harus sudah uji coba. Ada platform, ada e-commerce, sudah itu ada news, juga kita melompat ke meta, nanti bagaimana. Mungkin kita harus juga masuk, tidak tahu, kemarin kita belum sampai selesai, meramunya itu, menempatkan kripto, sebuah alat tukar komunitas. Tetapi lima tahun ke depan, ini hal yang menjadi suatu kripto. Karena saat ini, penting menggerakkan komunitas atau bisnis komunitas itu, ada alat tukar yang disepakati, yang kita tidak harus terikat pada piranti-piranti yang membuat kita tidak berdeka. Pak Ferdus, apa hal-hal yang dipikirkan oleh teman-teman di SMSG ini terhadap sistem atau aturan-aturan di dunia media pada umumnya yang harus diperbaiki ke depan? Memang harus kita mendiskusikan tentang undang-undang PES, masih relevan atau tidak. Artinya ada pasal-pasal yang memang ada. Masih relevan atau tidak. Itu salah satu dasar. Kedua, aturan-aturan Dewan PES itu sesuai dengan, ini harus diskusikan, peraturan-peraturan itu sesuai, masih sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat PES. Ketiga, aturan-aturan Dewan PES itu apakah tidak saat ini, apakah semua sesuai dengan ruh undang-undang, tidak menutup kemungkinan, aturan-aturan itu menjegal kemerdekaan PES itu sendiri, bahkan menjegal kemerdekaan berserikat. Kalau ini kita ingin jernih, itu sebabnya kita berharap Dewan PES jadi lebih dewasa ke depan, untuk melihat masa depan PES yang lebih baik. Ini kan 9 Februari, ini diperingati sebagai hari PES nasional. SMS ini sebagai institusi, mungkin orang-orangnya orang lama, tetapi institusinya kan institusi baru. Itu bagaimana memandang hari PES nasional ini? Kalau bicara hari PES nasional, SMS ini sendiri menempatkan hari PES nasional itu milik bangsa kita. Merupakan momentum yang tidak bisa, menjadi sebuah spirit kita untuk melompat ke masa depan. Untuk itu HPN ini penting untuk mengingatkan PES. mengingatkan PES, selain kita melihat masa depan yang institusi-instusi, tetapi kita juga melihat bahwa ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai kebangsaan yang menjadi benteng bangsa dan negara. Tidak bisa lepas dari itu. terima kasih. Terima kasih sekali Pak Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Cyber Indonesia, SMSC, yang telah menceritakan aspirasi dan mimpi-mimpinya ke depan sebagai keluarga besar pers Indonesia. Jadi mudah-mudahan media cyber berkembang, bukan hanya bisnisnya yang baik, tetapi juga kualitas jurnalistiknya juga mau meningkat, sehingga kepercayaan masyarakat itu juga akan menjadi semakin tinggi. Sekali lagi terima kasih. Sukses. Terus sukses media cyber, sukses pers Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.